Intro John Winston Lennon alias John Lennon yang merupakan seorang musisi, penulis lagu, dan aktivis perdamaian asal Inggris. Mencapai ketenaraan di seluruh dunia sebagai pendiri penulis lagu, vokalis, dan rhythm gitaris band The Beatles. Dia dicirikan dengan sifat pemberontak dan kecerdasan yang tajam dalam musik tulisan dan wawancara. Kemitraan penulisan lagunya dengan Paul McCartney menjadi yang paling sukses dalam sejarah. Bersama The Beatles, dia merilis 13 album studio, ditambah 9 album studio khusus di Amerika Serikat dan Kanada. 6 album live, 54 album kompilasi, 36 mini album, 63 single, dan 2 album gabungan. Di antara album tersebut juga termasuk yang dirilis setelah kematiannya pada 1980. Pada 1965, Ratu Elizabeth II menobatkan John, Paul, George, dan Ringo sebagai anggota ordo kerajaan Inggris. John bersama The Beatles pun menjadi band terlaris sepanjang masa. Sejak 1962 hingga kini diperkirakan mereka telah menjual 600 juta kopi album di seluruh dunia. Mereka memegang rekor album nomor 1 terbanyak dalam UK Albums Chart. Dan hits nomor 1 paling banyak dalam tangga lagu US Billboard Hot 100. Di Amerika Serikat, mereka meraih total 6 diamond, 194 platinum, dan 25 gold untuk album dan single mereka. Mereka juga meraih 7 Grammy Awards, 4 British Awards, 1 Academy Awards, dan 15 Ivor Novello Awards. Dan puncaknya mereka dilantik dalam Rock'n'Roll Hall of Fame pada 1988. Selepas bubarnya di Beatles, John memulai karir solonya bersama Plastic Ono Band. Dia merilis 11 album studio, 3 album live, 15 album kompilasi, dan 23 single. Atas album dan singlenya tersebut, dia meraih total 10 platinum dan 8 gold di Amerika Serikat. Seperti yang diketahui bahwa kemudian karir John harus terhenti pada 8 Desember 1980. Dia tewas setelah ditembak oleh Mark David Chapman, seorang penggemar di depan apartemennya di New York. Setelah kematiannya, dia memenangkan Grammy Awards 1981 lewat album Double Fantasy. Selain dianugerahi Bride Awards dan termasuk dalam 100 artis terbesar sepanjang masa versi majalah Rolling Stone. John secara numertar dilantik ke dalam Songwriters Hall of Fame pada 1987 dan Rock'n'Roll Hall of Fame pada 1994. Kembali ke 1966, John pertama kali bertemu Yoko Ono pada 9 November di Galeri Indica, London, Inggris. Saat itu Yoko sedang mempersiapkan pameran seni konseptualnya. Pertemuan mereka berlanjut hingga pada Mei 1968, John mengundang Yoko ke rumahnya. Saat itu istri John, Cynthia, sedang berlibur ke Yunani. John dan Yoko pun menghabiskan malam berdua diantaranya dengan merekam apa yang akan menjadi debut album mereka. Pada November 1968, John bercerai dengan Cynthia setelah 6 tahun menikah dan memiliki seorang putra. Pada 20 Maret 1969, John pun melangsungkan pernikahannya dengan Yoko di Gibraltar, Sepanyol. Menyadari bahwa pernikahan mereka akan menjadi acara yang diliput oleh banyak media. John dan Yoko memutuskan untuk menggunakan publisitas guna mempromosikan perdamaian dunia. Mereka pun melangsungkan bulan madu yang tak biasa dengan melakukan aksi damai di rancong hotel yang diliput media. Bertema Bad Inch For Peace, mereka melakukan aksi menentang perang Vietnam yang sedang berkecamuk saat itu. Aksi pertama berlangsung di Hotel Hilton, Amsterdam, Belanda pada 25 hingga 31 Maret 1969. Mereka mengundang pers dunia ke kamar hotel mereka setiap hari antara jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Tentunya pers berharap bahwa John dan Yoko akan melakukan adegan dewasa, namun ternyata tidaklah demikian. Kedua pasangan itu hanya duduk di tempat tidur mengenakan piyama dan bicara tentang perdamaian. Aksi tersebut disambut oleh penggemar dan menerima banyak liputan pers. Setelah berlangsung tujuh hari, mereka terbang ke Wina, Austria untuk mengadakan konfresi pers aksi Begism. Begism diciptakan oleh John dan Yoko sebagai bagian dari kampanye perdamaian mereka. Maksud Begism sendiri adalah sebuah sindiran terhadap orang yang berprasangka. Dengan berada di dalam sebuah tas atau kantong, maka seseorang tidak bisa dinilai dari penampilan fisiknya. Pesannya adalah jangan menilai seseorang berdasarkan warna kulit, jenis kelamin, usia, atau atribut yang dikenakan. Seseorang melihat dengan benar hanya dengan hati karena yang esensial tidak terlihat oleh mata. Menarik perhatian masa dengan premisnya yang aneh, Begism menghadirkan pesan sosial dan politik kepada dunia. Selama April 1969, John dan Yoko mengirim biji pohon ek ke kepala negara di berbagai negara. Harapannya adalah agar dapat ditanam sebagai simbol perdamaian. Selanjutnya, aksi Bed-in for Peace kedua berlangsung di Hotel Queen Elizabeth, Montreal, Kanada pada 26 Mei hingga 1 Juni 1969. Aksi tersebut awalnya direcanakan berlangsung di New York, tetapi John tidak diizinkan masuk ke Amerika Serikat. Selama tujuh hari mereka tinggal, mereka mengundang berbagai tokoh komedian, penulis, seniman, dan lain-lain. Mereka kemudian merekam lagu Give Peace a Change di kamar hotel pada 1 Juni 1969. Pada Desember 1969, John dan Yoko menyebarkan pesan perdamaian mereka. Mereka memasang papan reklama di sebelas kota besar dunia bertuliskan, perang sudah berakhir jika Anda menginginkannya. Perang Vietnam sendiri berakhir 6 tahun kemudian pada 30 April 1975. Demikian balada John dan Yoko dengan aksi rancangnya untuk perdamaian. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!